Sebagai tindak lanjut komitmen yang telah dilakukan Kapolda Sumsel dan Pangdam Dua Sriwijaya terhadap pengawasan ketat dan tindakan tegas untuk mencegah kegiatan penimbunan minyak ilegal yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP, Minggu 19 Mei 2024, kembali melakukan pembongkaran gudang yang diduga sebagai penimbun BBM ilegal, Minggu 19 Mei 2024. Pembongkaran satu buah gudang yang diduga sebagai tempat penimbun BBM ilegal milik inisial SU yang berlamat di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Pati Galum, Kecamatan Prabu Muli Barat, Kota Prabu Muli. Kegiatan tersebut sendiri dipimpin oleh Wakal Polres Prabu Muli, Kompol Henry SE, bersama Kabagops Polres Prabu Muli, Kompol Bobby L. Tarik SHMH, Kasat Reskrim AKP Herli Setiawan SHMH, Kasat Intel Kam Ibtu Budiyono, dan Subden POM diwakili Serka Anton, Pabung Prabu Muli diwakili Peltu Toto, dan Ramil 40402 Prabu Muli diwakili Peltu Julian, Kasat Pol PP Pemkot Prabu Muli diwakili Sekdin M. Nasir SH. Kegiatan tersebut melibatkan kerjasama dengan Koramil 40402 Prabu Muli dan Satuan Polisi Pamung Prajak Kota Prabu Muli. Pembongkara ini dalam rangka penertiban gudang diduga sebagai tempat penampungan BBM ilegal di wilayah hukum Polres Prabu Muli. Terima kasih.